Intro Satreskrim Polres Asahan gelar press release kasus penipuan dan kasus pengoplosan gas LPG di Asahan, Sumatera Utara. Dari kasus yang pertama yaitu penipuan, petugas mengamankan barang bukti berupa biliet giro bodong. Diketahui tersangka berinisial AS. Dari perbuatan tersangka, korban ditaksir mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tersangka yang diketahui seorang pengusaha di Tanjung Balai juga pernah berurusan dengan petugas dengan kasus yang sama. Selain itu, tim Satgas BBM Migas Polres Asahan juga mengamankan tiga tersangka pengoplos gas LPG berinisial HI, RN, dan MNH. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan 91 tabung gas LPG dan satu unit mobil. Migas, lalu kami melakukan penyelidikan pada tanggal 20 Desember 2019, tim Satgas Migas dari Polres Asahan ini menemukan perbuatan curang. Kita pilih dana pengoplosan gas. Dan hanya kita terapkan yang pertama Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang kedua Undang-Undang Migas, yang ketiga Undang-Undang Meteorologi Legal. Ancaman hukumannya enam tahun. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Rido, Tribrata TV, Salam Tribrata.